Intro Halo semuanya, selamat sore Perkenalkan, saya Dery Marsan Biasa dipanggil Dery Saya adalah alumni Circle Dan sekarang kesibukan saat ini adalah Sebagai internet marketer Dan juga investor di saham Nah sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman Saya bukan seorang financial advisor Maupun konsultan di bidang keuangan Saya hanyalah praktisi Yang pernah berkecimpung di dunia saham Sejak tahun 2018 hingga sekarang Topik kita pada kultum sore hari ini adalah Mengenai investasi bagi milenial Nah sebenarnya apa sih yang membuat ini menarik? Karena generasi milenial Menurut IDN Research Institute Bahwa kita akan memegang tonggak Indonesia 10 tahun hingga 20 tahun kemudian Di mana jumlah generasi milenial ini Sekitar 63 juta Di rentang umur 20-35 tahun Generasi milenial ini Karakternya adalah Suka kebebasan Fleksibel Kreatif Namun Konsumtif Suka traveling Terus juga Sangat bersentuhan dengan digital Alias digital native Salah satu topik hari ini adalah Mengenai saham Saham sendiri Bagi yang belum paham Adalah lembar kepemilikan kita Atas sebuah perusahaan Di mana nantinya Kita akan memiliki keuntungan Atas capital gain Atau nilai pertambahan Dari waktu ke waktu Kalau misalnya bisnisnya bagus Lalu juga dividen Atau bagi hasil Ketika perusahaan itu Membagikan keuntungan Tiap periode Terus kenapa sih kita harus Berinvestasi di saham Jadi gini teman-teman Saham itu Adalah Lembar yang kita miliki Atas sebuah perusahaan Jadi Perusahaan itu bisa naik Bisa turun gitu ya Tergantung prospek Dan kondisinya pada saat itu Dan nilainya Itu dicerminkan oleh Nilai saham Yang akan selalu berubah Di hari ke hari Itu nantinya Kalau misalnya kita mau bertransaksi Itu di pasar saham Sebagai milenial Apakah kita cocok nih Untuk berinvestasi di saham Untuk jangka panjang Nah Ini pertanyaan bagus Karena kalau misalnya Kita berkaca Di saham Itu Katakanlah Perusahaan yang bagus Seperti Bank BCA Bank BRI Telkom Unilever 10 tahun yang lalu Kalau misalnya teman-teman Beli Dan jual Di tahun sekarang Itu kenaikannya Lebih dari 400% Seperti bank BCA Itu tahun 2010 Nilainya adalah 5.000 rupiah Sekarang Nilainya adalah 25.000 Sebelum pandemi Itu 35.000 Sempat Nah jadi nilainya Sekarang 25.000 Kenaikannya adalah 500% Berarti ya Artinya Kalau misalnya Teman-teman punya uang 100 juta Diinvestasikan dalam waktu 10 tahun Itu jadi 500 juta Nah siapa yang mau ngasih Segitu banyaknya Nah kalau misalnya Kita bandingkan Dengan bank Itu returnnya Hanya 6-7% Pertahun Sedangkan tadi Di saham Itu bisa 20% 25% 50% Pertahunnya Kalau 10 tahun tadi 500% ya Dibagi 10 Berarti per tahunnya 50% Wow Jadi banyak nih Orang yang Bilang ke saya Der itu Investasi saham Rugi nanti Ya tergantung Tergantung Jenis perusahaan Apa yang kita investasikan Kalau perusahaannya Abel-abel Ya bakal rugi Tapi kalau misalnya Perusahaannya bagus Stable Terus defensif Terus juga Good governance Corporation Itu juga Akan Apa ya Menjadi Investasi yang baik Karena perusahaan itu Akan terus bertumbuh Lalu keuntungannya Apalagi nih Dibandingkan dengan Instrumen lainnya Saham itu Mudah untuk Dilikuidasi Kalau misalnya Kita bandingkan Dengan obligasi Dan deposito Itu memiliki Jangka waktu tertentu Jadi Uangnya ketahan Dalam priori tertentu Kita gak bisa ambil Bedanya kalau di saham Kalau seandainya kita butuh Kita bisa tarik uangnya kapanpun Jadi Likuidasi Lalu juga Dari sisi gain Lalu juga Dari sisi risiko Risikonya itu Mungkin Lebih tinggi Relatif Terhadap Instrumen lainnya Karena apa Ya nilainya bisa naik Bisa turun Sangat volatil Teman-teman Tapi disini Kita bisa tekan sendiri Risikonya Dengan cara Memanajemen Portofolio kita Perusahaan apa Yang mau kita investasikan Apakah di sektor Perbankan Apakah itu Di sektor Pertambangan Apakah itu Di sektor Consumer goods Itu terserah Pilihan kita Namun Perlu saya Katakan Kalau saham Itu memiliki Karakternya masing-masing Jadi gak ada yang Selamanya naik terus Dari tahun ke tahun Ada yang naik Turun Naik turun Ada yang turun terus Juga Tergantung Langkah yang bisa teman-teman Lakukan adalah Membuka akun di sekuritas Lalu Bisa Dimulai dari ratusan ribu Hingga sekian juta Lalu untuk para pemula Bisa menabung aja Gitu ya Jadi konsisten Misalnya per bulan Saya mau nabung 2 juta rupiah Gitu Jadi nanti dapatnya Berapa lembar saham Rutin Yang Kalau misalnya Tujuannya untuk disimpan Beberapa tahun kemudian Itu bisa dicairkan Dan kemungkinan besar Itu akan naik Seperti itu Nah Selanjutnya nih Di masa pandemi Seperti ini Sebagai milenial Selain saham Apalagi Ya Kan kita milenial nih Kita malek digital Dan sekarang Gara-gara pandemi Semua bisnis itu shifting Dari yang offline Ke online Gitu ya Dari yang biasanya Buka warung Seperti biasa Jadi menggunakan Kojol Untuk mengirimkan makanan Gitu Nah jadi Dari pandemi ini Ada tren Peningkatan dari traffic Itu Sekitar 30% Yang artinya Banyak orang yang Buka hp Scrolling Scrolling Nah ini harus kita manfaatkan Saya sebagai internet marketer Juga merasakan dampak Namun Justru pendapatan saya Meningkat Gitu ya Karena Saya menjual produk Yang kemungkinan besar Akan laku Lalu menggunakan Sedikit teknik Digital marketing Saya berjualan di marketplace Menggunakan iklan Dan berhasil mendapatkan Profit yang cukup Besar ya teman-teman Jadi Jangan putus harapan Bisa teman-teman mulai Dari menjual produk-produk Yang Paham Kita paham betul Gitu ya Misalnya Kita suka gitar Kita tahu Gitar A Itu belinya di mana Harganya berapa Harga pasarnya berapa Tapi kita dapat harga Lebih murah Nah itu kan bisa Kita manfaatkan Untuk dijual Kembali Di marketplace Gak usah ribet-ribet dulu Yang tanpa modal dulu Kita berjualan Menggunakan Sistem dropshipping Yang artinya Kita harus mengunci Suppliernya Gitu Jadi Dimulai dari hobi Dan Apa yang kita pahami dulu Bagi yang Bingung Mau reset produk Bisa juga Menjual jasa Seperti copywriting Desain Dan lain sebagainya Intinya adalah Kita jangan patah semangat Dan Harus optimis Dalam menghadapi pandemi ini Semangat Bagi para pebisnis Dan teman-teman yang sedang WFH Kita doakan Ekonomi kita Makin pulih ke depannya Oke Salam dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati